Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanioni Hai semuanya, kembali lagi bersama Vioni dari Kanioni Pada video kali ini, aku mau ajarin teman-teman gimana sih caranya untuk menyelipkan GIF, video yang bergerak, ataupun foto di bagian tengah teks di dalam desainnya teman-teman Contohnya kayak gimana nih kak? Kita lihat bareng-bareng ya teman-teman Contohnya kayak gini, dimana objek yang sedang bergerak itu bisa menggeser ke kanan ke kiri, tapi bagian teksnya itu tetap kelihatan Gimana caranya? Yuk kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke kanva.com, kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman boleh pilih template apapun yang ada di kanva Misalkan Instagram post, Instagram story, presentasi, dan lain-lainnya Untuk contoh di video ini, aku akan pakai template Instagram post Setelah Tonton masuk ke blank page seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah ke bagian teks Di sini kita klik dulu aja add a heading Di sini aku akan ambil temanya itu menari, jadi aku akan tuliskan dance Kita tulis dulu ya, dance Di sini untuk fontnya, itu menggunakan pop-ins extra bold Tonton bisa pilih aja font yang tipenya itu bold, nggak harus pop-in extra bold Kalian juga bisa ganti dengan versi lainnya Yang penting, font tulisannya kalian itu berbentuk tebal Untuk tutorial yang satu ini, aku akan pakai font yang namanya Anton Font Anton ini tersedia juga di kanva free Kita klik dulu Kita perbesar dulu teksnya Dan kita taruh di area tengah bagian desainnya kita Setelah itu, Tonton bisa masukin aja video bergeraknya Entah itu kalian punya videonya sendiri Atau kalian mau ambil dari kanva Ataupun kalian mau ambil gif yang ada di kanva Ataupun yang kalian punya Ataupun kalian mau masukin foto Nah, kalian bisa upload dulu aja sesuai keinginannya kalian Pada video kali ini, aku akan ambil aja dari bagian kanva Tonton bisa masuk aja ke bagian elemen Kemudian kita cari yang namanya dance Kita ke bagian video Nah, disini ada beberapa contoh video yang bisa kalian pakai Berdasarkan kata kunci yang kita masukkan, yaitu dance Kalau aku lihat, disini kebanyakan video yang ada di kanva pro Tonton juga bisa pilih sesuai keinginannya kalian Kalau aku, aku akan cari elemen Dimana pergerakan dance-nya itu gak cuma diem di tempat Tapi dia akan geser ke kanan Atau geser ke kiri Supaya nanti teksnya ini kelihatan nih pergerakannya Ketika dia bergeser ke arah huruf E Nanti E-nya ketutup Yang lainnya enggak Kira-kira kayak gitu teman-teman Kita bisa lihat dulu nih ya satu-satu Oh, yang ini dia bergerak di tempat Yang ini, oh dia ada bergerak ke kanan ke kiri nih Berarti kita masukkan aja yang ini Setelah teman-teman memasukkan videonya Kalau teman-teman udah punya kanva pro Kalian bisa klik aja edit video Kemudian kalian klik background remover Kalau misalkan teman-teman belum punya kanva pro nih Berarti kalian harus hapus dulu backgroundnya Baru kalian upload videonya kalian ke kanva Kalau sudah, kita bisa taruh seperti ini Kita klik position dulu Klik backward Nanti teksnya teman-teman ada di bagian depannya nih teman-teman Setelah itu kalian bisa copy paste menjadi dua bagian Teks yang pertama Kalian kembalikan lagi ke posisi belakang Klik position lagi Kemudian klik backward Untuk teks yang kedua Teman-teman bisa klik efek Kemudian kalian pilih efek hollow Setelah teman-teman memberikan efek hollow pada teks yang kedua Teman-teman bisa pindahkan dulu teksnya ke bagian pertama Kalian timpakan sama persis ya teman-teman Kalian juga bisa atur thickness dari hollow-nya Semakin ke kanan berarti hollow tulisannya kalian semakin tebal Kalau ke kiri berarti semakin tipis Kalau aku sih lebih suka agak tipis ya teman-teman Kira-kira di 10 aja udah cukup Kemudian kalau seandainya nih teman-teman ngerasa Ih ternyata elemen gifnya atau videonya atau fotonya nih kurang kelihatan Gimana ya caranya setelah ditimpakan Aku mau perbesar lagi Teman-teman bisa klik position aja Disini ada tulisannya layer Teman-teman bisa klik di bagian yang ada foto ataupun videonya teman-teman Terus kalian perbesar deh Kalian atur lagi aja sesuai keinginannya kalian Misalkan seperti ini Kita lihat dulu ya teman-teman Pastikan dia di posisi tengah Sip dia sudah berada di tengah Apakah dia terpotong ketika bergerak ke kanan? Oh tidak ya teman-teman Nggak kepotong Berarti aman nih teman-teman Oke Nah itu dia caranya untuk bikin video bergerak di antara teksnya teman-teman Kalau seandainya kalian nggak mau pakai video Kalian juga bisa ganti dengan opsi lain Misalkan menggunakan stiker yang ada di kanva Disini banyak banget pilihan-pilihan yang free-nya Teman-teman cukup cari aja yang sesuai keinginannya kalian Yang kedua Teman-teman juga bisa masukkan foto Misalkan nih bagian videonya mau aku hapus Kalian klik position aja Kemudian kalian select bagian videonya Terus kalian delete aja Setelah itu kalian masukin deh fotonya Kalian taruh dulu posisinya Dimana sih posisi yang menurut kalian oke Setelah itu kalian klik position Kemudian kalian bisa pilih aja disini Kalian klik satu kali Kalian pindahkan ke antara teks satu dan juga teks kedua Jadinya fotonya itu ada di antara teks pertama dan juga teks yang kedua Dan tara sudah deh selesai Kalau misalkan nih teman-teman udah selesai mendesain Kalian bisa klik share kemudian kalian download Kalau misalkan kalian pakai foto berarti downloadnya sebagai PNG Kalau kalian pakai stiker, gif, ataupun video berarti save-nya sebagai MP4 video Gimana teman-teman? Simple banget kan untuk bikin sebuah objek yang ada di tengah-tengah desainnya teman-teman Baik itu video yang bergerak ataupun foto Gimana? Teman-teman mau pilih yang mana nih? Video atau foto? Yuk langsung dipraktekin juga Aku tunggu hasil karyanya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Thank you semuanya yang sudah menonton tutorial hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like video ini dan juga subscribe Kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya Kalian bisa tulis juga di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye